Halo assalamualaikum, welcome back to my youtube channel sebelumnya untuk berlangganan gratis jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman langsung saja disini aku siapin 300 gram tepung terigu kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lanjut tambahkan penyedap rasa disini aku pakai yang rasa sapi setengah bungkus kalau misal teman-teman enggak ingin terlalu banyak penyedap rasa bisa dikit aja dan diganti garam ya kemudian ini diaduk sampai benar-benar tercampur merata selanjutnya tambahkan air putih ini kira-kira 50 ml ini dimasukin dikit-dikit sambil diaduk nah kayak gini aja kemudian kita tutup sebentar 5-10 menitan selanjutnya siapin daun bawang ini secukupnya aja dan iris-iris sesuai selera teman-teman untuk besar kecilnya selanjutnya tambahkan 2 putih telur dan ini aku tambahkan sedikit penyedap rasa ya karena tadi garamnya cuma dikit tapi selera ya kemudian ini diaduk sampai tercampur merata nah ini setelah 5 menit kemudian kita campurkan telur sama tepung terigunya dimasukin dikit-dikit sambil diaduk-aduk ini aku pakai tangan aja ya dan udah dicuci bersih kemudian ini dulenin terus sampai kalis nah sampai seperti itu kemudian ini aku bulet-bulet jadi beberapa bagian atau dipotong-potong pakai pisau juga gak apa-apa terserah setelah itu siapin minyak goreng secukupnya ini untuk merendam kalau udah sekarang kita tambahkan lagi minyak gorengnya jadi ini semuanya di semua sisi semua bagian harus tercampur dengan minyak goreng ya kemudian kita tutup 30 menit dan ini setelah 30 menit ini kita cek ya adonannya udah lembut kalau misal kurang lembut bisa ditutup lagi lebih lama ini menurut aku sih udah pas kemudian ini sisa minyaknya aku tuangin di telenan kayak gitu ini untuk memipihkan ya nah kemudian tinggal dipipihkan kalau gak ada rolling pin bisa pakai gelas aja kayak gini nah setelah dipipihkan ini aku olesin lagi pakai minyak goreng sekarang tinggal digoreng nah ini minyaknya aku pakainya dikit aja kalau misal temen-temen mau banyak juga gak apa-apa ya terserah karena ini menurut aku udah kebanyakan minyak jadi aku pakai dikit aja dan ini jangan lupa pakai api kecil ya biar gak cepet gosong dan jangan lupa sesekali dibalik biar gak gosong ini menurut aku udah kecoklatan kayak gini udah pas, udah matang dan lakukan sampai selesai ya kemudian disini aku siapin bahan-bahan sambal ada garam, bawang putih yang udah digoreng cabai dan gula merah kemudian kita haluskan ini aku tambahin air asam kalau misal temen-temen gak pakai sambal ini juga gak apa-apa ya pakai saus biasa atau pakai cabai lalapan ini aku pakai ini aja karena menurut aku lebih enak oke temen-temen langsung saja mari kita incip ini enak banget ya gurih dan cocok ya pakai cocolan sambal ini karena ada asam manisnya jadi gurih campur asam manis itu enak banget atau temen-temen pakai saus atau lalapan cabai juga gak apa-apa terserah temen-temen daripada penasaran mending langsung aja cobain sendiri di rumah selamat mencoba temen-temen selamat menikmati selamat menikmati